hold me close till i get up time is barely on our side i don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left and i oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel lundung otomotiv yang selalu aktif yang selalu intinya joss ya bro ya disini saya akan mengulas kupas tuntas jalur screen ya jalur box screen box screen yang dimiliki oleh vario 125 led ya vario 125 led ya nah ini vario 125 led yang belakang masih dope ya bro ya nah ini yang belakang masih dope ini ya ya oke nah oke mati oke bro ya 125 led tahun sekitar 2016 kalau nggak salah bro ini 2016 2017 oke 2015 2015 yuk sekitar itu ya disini kita kupas jalur box screennya bro ya box screen oke ntar santai ya bro ya oke intinya jangan lupa subscribe like and comment nah semoga saya juga semangat bikin video ya jangan lupa ya oke selalu simak terus channel saya semoga saya semangat bro ya oke bis pokoknya ini salam jos ya bis pokoknya ini salam jos ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan kupas tuntas jalur box screen vario 125 led yang tahun 2000 berapa ini led ini ya yang led ini bro tapi yang belakang stopannya belum LED ya belum LED ya oke yang kodenya K60 wak salah bro K60 vario 125 ini ya oke kita lanjut kita kupas tuntas kita kupas tuntas ya cara jalur box screen ini ya jalur box screen ini kita kupas tuntas ya kabelnya mengarah kemana aja biar kita tahu ya efek-efeknya ya oke simak terus channel nungung otomotif yang selalu josh yang selalu aktif ya salam josh guys bro oke disini ada yang namanya relay kaki 5 relay kaki 4 dan screen 10A dan screen 25A ya oke kita lanjut dari ujung yang paling besar ini adalah namanya relay kaki 5 nah relay kaki 5 berfungsi untuk sebagai apa penghantar penghantar atau menyatukan relay kaki 5 sebagai pengisian ya sebagai pengisian juga sebagai relay starter ya katanya orang-orang relay starter saya iya paling bro iya mesti bro kan kalau relay ini diambil maka starter tidak akan berfungsi ya oke relay kaki 5 berfungsi sebagai pengisian juga sebagai relay starter nah disini ada relay kaki 4 nah relay kaki 4 ini adalah sebagai relay utama ya relay utama jika relay ini mati semua kelistrikan akan mati tentunya semua kelistrikan akan mati ya bro oke semua kelistrikan akan mati jika ini yang mati relay kaki 4 ya kemudian di bawahnya sini ada relay kecil yang merah-merah ini semua ini adalah 10 ampere ya 10A 10 ampere nah yang 25 ini yang 25 ampere ini adalah si tak cek si tak wocon nih bro mari kita catat bro enak bro yang 25A ini adalah dari agi bro utama ya mari relay ini terus eh mari iya mari 25 ampere ini ini yang utama ya 25 ampere ini jangan sampai mati ya soalnya ini 25A ini menyupli relay kaki 4 ya bro khususnya relay kaki 4 dan semua ya dan sepuk ketiga ini ketiga apa jeneng ini ketiga 10 ampere skring 10 ampere ini disupli disupli dari pertamanya ini adalah 25 ampere yang terpenting adalah relay 4 ini adalah utama tapi yang paling utama adalah 25A jika 25A putus maka semua kelistrikan akan mati ya jika 25A putus ya maka aliran yang mengarah ke relay kaki 4 itu juga akan mati karena relay kaki 4 itu output penggeraknya itu dari kontak dari kunci kontak output penggeraknya aktif aktif kemudian masanya itu dari masa body bukan masa ECM dari masa body masa relay kaki 4 itu sebenarnya dari body bukan dari ECM kemudian input penggeraknya itu dari kontak kabel putih kabel hitam laras putih ini bro kabel hitam laras putih ini ini dari kontak kemudian ini di jumper mengarah ke relay kaki 5 oke oke kita sebut dulu nah kita sebut dulu sambil baca ini kita urut rumah bro cek enak bro cek enak mocoi bro cek kak pusing bro oke oke kita teteli mau teteli tak baik uji coba protek oke di relay utama relay utama kaki 4 relay starter atau relay pengisian kaki 5 nah kita mengarah ke ini dulu sekring 25 ampere nah kabel merah besar dari agi langsung di oke oke kita dari relay kaki 5 dulu ya kan sebenarnya ini dari relay kaki 5 dulu ya oke relay kaki 5 dulu bos 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 santai bos oke nah oke ini ini kabel merah merah leris kuning ini adalah dari ECM ya dari ECM kabel merah leris kuning ini adalah pengisian dari ECM nah kemudian sebelum relay stator aktif atau semua komponen aktif motor hidup relay aktif maka arus belum nyampe ke kabel merah ini bro ya kalau relay sudah aktif relay kaki 5 aktif maka kabel pengisian ini ntar lewat langsung nyambung ke sini nah dari sini ke agi ya dari sini ke agi sebagai pengisian nah oke kemudian kita lanjut kabel hitam ya kabel hitam leris putih ini dari output kontak ya kabel hitam leris putih ini dari output kontak nah ini di jumper sama penggerak relay kaki 5 eh kaki 4 nah ini ya penggerak relay kaki 4 nah ini kabelnya penggerak relay kaki 4 ini adalah dari kontak ya kabel hitam kemudian kabel kuning di relay kaki 5 ya bisa ngerti ya kabel kuning di relay kaki 5 nah ini adalah relay stater masa yang yang dikeluarkan dari ECM saat tombol stater ditekan maka ini akan keluar masa bro ya tapi ini harus dilepas dulu ya dilepas dicek sambil ditekan maka akan keluar masa gitu ya oke ya oke ini dilepas kemudian dicek sambil tombol stater ditekan maka ini akan keluar masa ya untuk mengaktifkan relay kaki 5 kemudian relay kaki 5 kan yang tengah ini ada dikasih dikasih plat bro ya ini adalah input 12V input 12V dari mana input 12V dari relay kaki 4 harus penghantar dari relay kaki 4 itu menuju ke apa namanya soket tengah yang ada di relay kaki 5 itu adalah 12V ya oke itu ini tentang relay kaki 5 oke kemudian tentang relay kaki 4 nah disini ada 4 kabel disini ada 4 kabel nah terdiri dari merah leres putih hijau jelas merah leres putih hijau kemudian hitam leres putih dan hitam leres putih hitam leres putih dua ini adalah satu 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 lubang satu lubang penggerak ini adalah dari input dari output kontak ini dari output kontak nah disini cuma ada 3 3 kabel sebenarnya ada 3 oke sebenarnya ada 3 yang satu adalah dari output kontak disini nah sebenarnya ada 3 kabel di relay kaki 4 ada 3 kabel kalau di jenis vario apa ini semua bro oke ini yang hitam adalah output 12V dari kontak yang hitam kemudian yang hijau yang hijau ini adalah masa masa dari bodi bukan dari ICM masa dari bodi bukan dari ICM kemudian yang merah leres putih ini adalah output dari sekring 25A ini dari sekring 25A kemudian kok satunya tidak ada cuma 3 kabel kok cuma ada 3 kabel mas ini tidak ini yang ini satunya penghantarnya ada disini bentar ini kan apa namanya sekring 25A bentar ini kan arus standback ini kan dari sekring 25A dirilai kaki 4 kemudian yang sini yang sini adalah arus penghantar ini saat kontak on maka akan nyala ini mengarah kemana penghantarnya mengarah ke relay kaki 5 sebelah tengah kemudian lagi untuk penyuplay sekring 10A ini 10A ini ketiga 10A ini adalah dari relay kaki 4 kita cek disini ini oke kemudian yang satu ini oke standback semua ini 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 adalah keluaran dari relay kaki 4 relay kaki 4 itu dari sekring 25A oke kalau sudah di ini bro ini ya ini sudah relay kaki 5 sudah relay kaki 4 sudah kemudian kita mengarah ke kabel besar yang ada di sekring 25A kabel besar ini adalah dari aki dari aki positif dari aki positif standback kemudian yang dua ini yang dua ini adalah dari sekring 25A merah laris putih ini dari sekring 25A itu yang satu menuju ke relay kaki 4 yang satu lagi menuju ke sekring 10A ini ini sebagai 10A 11A sebagai backup backup ke ECM ini bro ini ke ECM jadi standback ini bro harusnya standback bentar ya walaupun kontak off offkan kontak tetap standback oh belum bro walaupun kontak off arus ini standback beda dengan yang ini bro ya beda dengan yang 10A sini ketika kontak off ini tidak nyala tapi ketika kontak on nah nyalakan oke mudah-mudahan bisa dibahami ya oke ini kontak off ini akan mati ya nah mati oke oke sekring 25A yang kabel besar ini adalah dari aki ya dari aki 25A masuk ke 25A kemudian di 25A ini ada 2 kabel merah leres putih ada 2 yang satu masuk ke relay kaki 4 sebagai arus pengantar yang satu masuk ke relay yang masuk ke screen 10A sebelah pojok kiri ini bro ya ini ini sebagai backup ke ECM yaitu standback harusnya bro ini harusnya standback nah ini harusnya standback yang kabel merah ini harusnya standback masuknya merah leres putih keluarnya merah yang ke ECU ya yang ke ECU ntar dari ECU itu langsung standback juga kabel merah leres putih di ECU itu itu yang mengarah ke kontak ya ntar kita bahas nanti ya oke kemudian disini ada 25 ampere sudah ya 25 ampere sudah kemudian kita bahas ke nomor 2 ke nomor 2 ini adalah screen 10 A screen 10 A oh iya screen 10 A backup backup apa iya backup screen 10 A screen 10 A oh iya sebagai backup wah kliru iya sebagai backup oke emang kliru ngomong gak apa ya 25 ampere adalah screen utama ya oke kemudian nomor 2 ini adalah yang bawahnya ini adalah screen 10 A backup unsverback kembali atau bahasa indonesianya itu kembali backup itu kembali unsverback itu jawab kembali ya kabel hijau mudah leres hitam kabel hijau mudah leres hitam nah ini kabel hijau mudah ini ya cik bentar ya nah ini cik bentar screen nomor 2 ini ya screen nomor 2 ini adalah kabelnya itu hijau mudah hijau mudah leres hitam ya hijau mudah leres hitam ini hijau mudah leres hitam menuju ke speedometer Dengan arus 12V Ini menuju ke speedometer Dengan arus 12V Yang skring 10A ini Kemudian yang Skring ini Yang nomor 3 ini berada sebelah kiri Skring 10A nomor 3 sebelah kiri Ini adalah Ada 2 kabel Yang ini dari skring 25A Yang ini Kemudian yang merah ini Menuju ke ECM atau ECU Ini arus standby yang saya katakan tadi Ini arus standby Arus standby ke ECM Atau ECU Ini sudah Tinggal 3 kabel ini 3 kabel ini Ini sama Ini 10A Yang atas ini adalah Untuk Di box skring Nah ini ya Stop horn Stop horn Namanya ada stop horn Oke Oke Kita lanjut Ke skring yang nomor ini Sekring 10A yang atas Sebelah kanan Atas sebelah kanan Itu adalah Stop horn 10A ini stop horn Stop horn Atau Disebut bahasa Indonesia Hentikan klakson Nah Hentikan klakson Nah Jadi skring ini Bentar dulu Jok-jok Sekring ini adalah Mengarah ke klakson Khususnya Mengarah ke klakson Warna kabelnya adalah coklat Warna kabelnya adalah coklat Nah ini Warna kabelnya adalah coklat Ini mengarah ke input klakson Dan juga input switch rim Nah Jika ini putus Skringnya Maka klakson tidak akan berbunyi Ya Klakson tidak akan berbunyi Dan juga Switch rim Tidak akan aktif Atau lampu belakang Tidak akan nyala ya Kemudian Stutter juga tidak akan aktif Bro Tombol stutter tidak akan aktif Karena Input 12V Ini putus Misalnya Misalnya putus Ini skringnya bro ya Oke Kita ulangi lagi Sekali lagi Sekring 10A Yang Atas sendiri ini bro ya Ini adalah Stop horn Stop horn Boso inggrisnya Stop horn Tak wocom au bro ya Atau bahasa Indonesia Hentikan klakson Hentikan klakson Jadi kalau Sekring ini putus Sekring yang atas ini putus Klakson tidak akan Bisa bunyi Yang pertama ya Yang kedua Switch rim Belakang Switch rim Lampu stop belakang Tidak akan nyala Dan switch rim Tidak akan aktif Karena apa Switch rim itu Dialiri arus 12V Nah Input klakson juga Dialiri arus 12V Jika Sekring ini mati Maka arus 12V Tidak ada Otomatis Klakson tidak nyala Otomatis Switch rim Tidak akan aktif Tidak bisa menyalakan Lampu stop belakang Otomatis lagi Starter tidak aktif Starter tidak aktif Karena dua levelnya Tidak ada Tombol starter juga Tidak aktif Starter tidak jalan Untuk skring yang Atas sendiri Sebelah kanan Warna kabelnya Ini coklat Jangan sampai Putus Kalau ke atas Setang Saya pernah Oke Kemudian kita lanjut Yang ini bro Nah yang ini ya 10A Yang sebelah Kanan Tengah ini 10A Ini adalah Kabelnya Warna Hitam Leres Merah Warna hitam Leres Merah bro ya Ini 10A Ini kalau di Boxnya Bentar Ini namanya Tile meter Tile meter ya Boxnya ini namanya Tile meter Tile meter Skring ini Skring ini adalah Namanya Tile meter Head Tile meter Head adalah Kepala Iya Nang kepala Kono bro Berarti bro Nang kepala Oke Kita lanjut Kabel hitam Leres Merah Menuju Ke kontak Ya Menuju ke kontak Nah Kabel hitam Leres merah ini Skring ini bro ya Skring ini menuju Ke kontak ya Kan kotak ada Empat kabel Kontak ya Satu dari sini 12V Satu dari ECM 12V Kita bahas ini aja Entar aja itu ya Ini Skring yang ini Yang nomor 2 Sebelah Yang tengah Sebelah kanan Ini adalah Kabelnya ini Hitam Leres Merah Hitam Leres Merah ini Menuju Ke kontak Bro ya Dan outputnya Menuju Ke lampu utama Buat lampu penerangan utama Dan lampu stop kotak Nah ini ya Outputnya ini Ini di kontak ini Outputnya itu Warnanya Kabel hitam Ya bro ya Warnanya kabel hitam Itu menuju Ke lampu utama 12V Dan juga Ke lampu Stop Pan belakang Nah Oke Nah yang terakhir Skring yang bawah ini bro ya Yang terakhir 10A ini Ini adalah Warna kabelnya Ini adalah Kabel hitam Leres putih Kabel hitam Leres putih Ini Nah ini Kajuan bawah ini Ini adalah Ada namanya Igniteon Coel Injektor Dan full pompa Nah Itu bro Nah Jadi Skring 10A ini Adalah Penyuple Arus 12V Injektor Coel Dan juga Full pump Nah penyuple Arus 12V Injektor Coel Dan juga Full pump Nah Jika Ada kedipan 12V Maka Sampai yang cek Skring ini dulu Misal 12V Hilang ya Sampai cek Skringnya ini dulu Skring ini Sampai cek Sampai cek Putus apa enggak Nah Kalau enggak putus Berarti kabelnya yang putih ini Yang di Soket injektor Sampai cek Ada 12 enggak Nah Soalnya apa 12 injektor itu Kedipan 12 injektor itu Ada 2 Satu kerusakan injektor Dan 2 Power supply Power supply nya ya Enggak ada Itu Oke Entah kabelnya Kropos Atau gimana ya Oke Beres Beres Ini Tentang Pak kabel ini ya Oke Oke Yowes Mari Beres Tentang Kupas tuntas Ini bro Jalur Box Skring ya Kupas tuntas Jalur Box Skring Oke Salam Jowes Bro Kita catat Bro ya Nah Ini enak Tinggal Baca Gini ya Sampai Sampai Sekrensop ya Sampai Sekrensop tak iring nih Cek anu Nah Ini Tak jelas nih Nah Aduh Sik sik bos Sik bos Sik bos Cek pas bos Singga tak kuat Dantung bos Nah Ini Box Skring tampak Belakang Ini box Skring tampak Depan ya Yang sini ya Sampai Sekrensop si bos Tak ke ian bos Gini bos Cek ketok Nungutu muti bos Nah Ini ya Sampai Sekrensop Sampai Foto Cepret 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 Oke Soalnya Disini Lengkap Bro Disini Tampak Emang Tak catat Disi Karena Ini cek enak Bro Ini Ilmu Soalnya Oke Box Skring tampak Belakang Box Skring Vario 125 Elite Tahun Biro Tidak Tulis Mulas Nah Ini ada 12345 Dari EJM Kabel Merah Leres Guning Oke Enak Oke Sampai Cek Sampai Contuh Sampai 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 Jelas Dari Sampai Sampai Bisa Seperti Sampai Skrinsop Kenai Kemudian Tak Engga Dimana Saya Ada baca Semen screenshot kenaik Oke tahu enggak namanya nah Hai esok ke siap jose-jose ngomot bro enak nulis ya bro makhluk Oke Oke saya akhiri sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam josh simak terus bro videonya ntar ini sudah saya buatkan jalurnya kontak vario 125 ada 4 kabel ya kemudian pin soket kabel soket lampu LED baru 125 LED ya ono 123456 dalam kabel kemudian yang banyak ini bro nah ini enak nih ini ECM ECM sama tahu ICU vario 125 LED kode kan 60 ya ini cdc simak terus videonya buatkan ini bro ya nah ini Hai dari satu putih setrip hitam sinyal masa dari jkp waduh enak tinggal teruskan db16 kuning strip biru bukaan nilai TPS sensor TPS nah enak biru strip jkp waduh enak josh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh badeku badeku badeku